Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di panduan pembuatan lens plan dengan maksud Ini adalah bagian keempat Pada video kali ini kita akan membuat atau kita akan mengedit bentuk dari body plan Dari surface yang kita buat pada proses sebelumnya Dimana pada proses sebelumnya ya kita sudah mengedit bentuk Bentuk dari profil kita memperbaiki bentuk dari bow atau bagian haluan kapal Kemudian kita juga memperbaiki bentuk dari belakang kapal atau shorn Kemudian kalau kita perhatikan pada bagian body plan Ya bentuk body plannya masih sangat berantakan seperti ini Nah pada video kali ini kita akan mengedit bentuk dari body plan ini Kita akan perbaiki, kita akan rapikan bentuk dari body plan ini sehingga dia menjadi seperti ini Kita akan membuat rapi seperti ini dimana sebelumnya ya masih sangat berantakan seperti ini Kemudian kita akan rapikan ya untuk bagian depannya atau bagian fore nya Ya sebelumnya seperti ini ya pada video sebelumnya bentuknya masih sangat berantakan Kemudian kita akan edit ya menjadi seperti ini Nah untuk video panduan sebelumnya kalian bisa akses atau bisa lihat panduannya pada kanan atas dari video ini Atau pada bagian deskripsi disitu ada link untuk video sebelumnya Nah bagian terpenting dari proses pengeditan bentuk body plan ini adalah Kita harus memastikan bahwa bentuk body plan atau bentuk hal yang kita edit pada video ini Memenuhi koreksi nilai dari hidrostatik Jadi ada sekitar 6 dari nilai hidrostatik yang harus kita koreksi Dimana perbedaan antara hasil dari masuk dengan hasil dari Excel yang kita hitung secara manual Perbedaannya tidak boleh lebih dari 0,5% plus minus boleh Plus 0,5% atau minus 0,5% Nah ada 6 data hidrostatis yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan koreksi Yaitu nilai dari displacement berat, nilai dari displacement volume, kemudian coefficient kapal Berupa coefficient prismatic, coefficient midship, coefficient block, dan terakhir adalah yang terpenting adalah LCB Atau longitudinal center of buoyancy Pada body plan dimaksud atau pada hal dimaksud Ini kita show keseluruhannya Kemudian kita klik data, calculate hydrostatis Kemudian ini kita klik pada kiri atas, kita copy Kalian bisa buka Excel di perhitungan manual yang kita gunakan Ini di bagian design data Kursornya diletakkan pada cell displacement Kemudian control V Nah disini otomatis akan ada nilai koreksi Perhatikan disini yang saya berikan warna Yang jadi acuan kita adalah nilai displacement Kita harus memastikan bahwa nilai displacement antara maksud dan perhitungan Kedua nilai ini Perbedaannya tidak lebih dari 0,5% Bisa plus, bisa juga minus Atau plus minus 0,5% Kemudian yang kedua volume displacement Kita juga harus memastikan perbedaannya tidak lebih dari 0,5% Kemudian coefficient Seperti CP, CB, dan CM Perbedaannya tidak lebih dari 0,5% Nah contoh disini block coefficientnya masih 0,53% Ini nantinya bentuk dari badan kapalnya harus kita kecilkan ya Supaya coefficient blocknya menjadi kecil Dan yang terakhir adalah LCB atau longitudinal center of buoyancy Di mana perbedaannya tidak boleh lebih dari 0,5% Nilai dari hydrostatic ini menjadi acuan pada saat kita melakukan edit Atau pada saat kita memperbaiki bentuk dari body plan ini Jadi bagus atau tidaknya terpenuhi atau tidaknya body plan yang sudah kita edit ini Tergantung dari nilai koreksi tadi Jika nilai koreksi tadi terpenuhi Artinya bentuk dari badan kapal yang sudah kita edit tadi sudah memenuhi kriteria Langkah pertama sebelum kita melakukan editing pada body plan adalah Kita simpan terlebih dahulu surface yang sudah kita buat ini Kita save design as Dengan nama yang berbeda dari sebelumnya Tujuannya agar pada saat terjadi kesalahan ketika kita mengedit bentuk dari body plan Kita masih memiliki backup file tersebut Jika kita ingin mengulangi proses ya Karena terjadinya kesalahan tadi Kita masih memiliki backup file yang kita gunakan untuk membuat desain yang baru Selanjutnya ada beberapa tips penting yang dapat membantu atau mempermudah kita Pada saat kita ingin mengedit control point pada body plan Yang pertama pada bagian assembly kita bisa menghiden atau men-show surface mana yang ingin kita edit Misalnya kita ingin mengedit bagian depan maka bagian belakangnya atau upshellnya kita bisa hidden terlebih dahulu Atau sebaliknya jika kita ingin mengedit pada bagian belakang atau after maka bagian forshellnya kita hidden Selanjutnya yang kedua adalah kita harus pahami bahwa setiap control point yang ada pada view di maksud itu saling terhubung Jika kita memblok control point pada body plan maka pada profil control pointnya juga akan terblok Begitu juga pada bagian plan Control point yang kita select atau kita pilih pada bagian body plan pada bagian plan ini juga akan ter-select Begitu juga pada bagian perspective Ini artinya ketika kita mengedit pada bagian body plan Maka perubahan control pointnya juga akan terjadi pada profil plan dan perspective Jadi dalam satu kali edit pada salah satu view maka view yang lain juga akan terjadi perubahan Selanjutnya yang ketiga adalah tombol shift Dimana penggunaan tombol shift tekan dan tahan tombol shift itu akan membantu ketika kita menggeser control point Jika kita ingin menggeser strike atau lurus ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah Maka gunakan tombol shift ditekan dan ditahan kemudian baru digeser control pointnya Selanjutnya yang paling penting adalah pada bagian body plan Kita lihat pada bagian kanan atas disini ada area putih Dimana pada bawah area putih ada tanda panah kecil Berfungsi untuk menampilkan control point pada section tertentu Contohnya kita hanya ingin menampilkan section pada bagian belakang Maka kita klik pada bagian belakang kemudian kita matikan softnetnya Jika kita ingin menampilkan keseluruhan control point maka softnetnya kita hidupkan Dan jika kita ingin menampilkan control point hanya pada bagian section tertentu Maka softnetnya kita matikan kemudian pada area putih kita pilih section mana yang ingin kita tampilkan Dengan cara mengklik pada bagian panah di bawah tanda putih tersebut Kita akan mulai mengedit dengan control point pada bagian depan atau pada bagian bow Pada body plan untuk upkill dan upshellnya kita hidden terlebih dahulu Sehingga yang tampil disini hanya control point pada bagian depan Kita lihat pada bagian plan kita akan merapikan control point pada bagian ini ya Maka pada body plan Pada bagian body plan kita perhatikan pada 4 kill pada bagian bawah Nah ini adalah 4 kill Control point berwarna oranye ini adalah batas dari 4 kill Sedangkan yang tengah ini adalah control point tambahan Kita hapus terlebih dahulu untuk control point tambahan 4 killnya Kemudian nilai offset dari control point 4 kill ini kita copy Kita akan edit pada control point yang kedua Nah disini keseluruhan control pointnya kita block Sampai pada batas draft waterline Kemudian offsetnya kita copy dengan nilai yang sama dengan offset dari after kill tadi Nah sehingga dia membentuk seperti ini Kemudian kita rapikan untuk bagian atasnya Ini gunakan shift dan tahan Kemudian baru kita block dan kita geser Kita rapikan seperti ini kira-kira Kemudian selanjutnya pada bagian putih kita pilih section selanjutnya Nah kita akan edit bentuk dari control point yang ini Acuan dari bentuk lengkungan control point ini kita bisa menggunakan referensi Disini saya gunakan referensi yang pertama Yaitu referensi dari buku SIP Design Methodologies of Preliminary Design Pada appendix B disini ada contoh bentuk dari body plan dengan nilai CM 0,995 Kemudian kita kembali ke maksuf Disini halfnya saya aktifkan Supaya kita hanya mengedit pada setengah lebar kapalnya saja Sebelum kita melanjutkan untuk mengedit control point ini Kita ganti dulu stiffnessnya Kita pilih pada bagian surface Kemudian surface properties dan for shell Nah disini surface stiffnessnya untuk longitudinal kita ganti menjadi 3 Dan transversenya juga kita ganti menjadi 3 Nah selanjutnya kita akan edit bentuk dari control point pada bagian ini Seperti ini pada bagian bawahnya kita samakan dulu Offsetnya dengan offset yang sama dengan after kill Offsetnya after kill kita copy kemudian pada bagian bawah ini Kontroponnya di block kemudian kita ganti offsetnya yang sama dengan after kill Selanjutnya gunakan tombol shift dan tahan Kita geser Seperti ini Nah dimana bentuk lengkungan ini Kita bisa melihat pada contoh disini Bentuk lengkungannya seperti ini Jangan lupa gunakan tombol shift dan tahan untuk menggeser control point lurus ke kanan dan ke kiri Pada saat menyusun control point Pastikan net pada control point ini mendekati dengan garis hijau pada lengkungan seksion ini Semakin dekat net pada control point dengan garis lengkungan pada seksion Maka nantinya koreksi akan makin baik Kita edit bentuk dari control point ini Hingga lengkungan dari body plane ini pada seksion ini Menjadi bagus Contohnya misalnya seperti ini Ya lengkungannya menjadi seperti ini Atau kita bisa lihat pada bagian referensi tadi Bentuk lengkungan harusnya kira-kira seperti ini Ya tadi kita baru mengedit pada dua control point ini ya Dua seksion ini Nah selanjutnya untuk mengedit bentuk dari lengkungan seksion ini Sekali lagi kita bisa melihat contoh dari referensi yang ada disini untuk bentuk lengkungannya Ya kemudian kita juga harus memperhatikan pada bagian plan Bahwa untuk bagian depan kita hanya bisa mengedit sampai pada batas paralel middle body Contohnya disini batas paralel middle body kapal ini adalah Setelah batas disini ya Maka control point yang bisa kita edit untuk bagian depan hanya sebatas setelah paralel middle body hingga ke depan Nah ini kalau kita block semuanya Kemudian ke body plane Nah kita bisa lihat Terusnya sampai ada control point yang ini saja yang bisa kita edit Contoh untuk hasil yang sudah selesai di edit Kamu bisa lihat pada contoh disini Nah ini contoh yang sudah di edit untuk keseluruhan control point pada bagian depan Kemudian kita lihat pada bagian plan Sourcenya untuk bentuk bagian plannya menjadi rapi seperti ini Seperti ini Kemudian seperti ini Dan ini kita bisa edit sedikit ya Kita turunkan atau naikkan di bagian plannya Supaya bentuk badan kapalnya bagian depan menjadi lebih bagus Nah untuk mengedit control point yang lain Seperti control point ini misalnya Tadi kita bisa dengan cara memblok control point ini Kemudian kita matikan softnetnya Sehingga yang tampil disini hanya control point pada section yang kita pilih tadi Nah ini bisa kita geser control pointnya Gunakan tombol shift Ini bisa kita geser Control point pada bagian ujung Kita samakan nilai offsetnya dengan nilai offset dari 4 kill Kemudian ini kita geser control pointnya Kemudian control point yang lain juga bisa kita geser dan kita rapikan Sekali lagi ketika mengedit control point ini Bentuk lengkungannya kita bisa melihat pada contoh referensi yang kita gunakan pada buku ini Semakin dekat ketika kita mengedit control point ini Semakin dekat dengan garis hijau Lengkungan dari section atau station ini akan semakin bagus Nah ini nantinya akan menghasilkan nilai koreksi dari hidrostatik juga akan semakin baik Nah lakukan hal yang sama untuk section nomor 4, section nomor 5, dan seterusnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! ini control point yang terakhir ya itu terlihat ketika kita geser dia ikut geser seperti ini ini akan kita sisakan sekitar enam control point dimana di atas sini ada satu dua tiga empat lima dan enam sedangkan control point yang lain yang ini kita akan samakan titik offsetnya sama dengan afterkill maka disini offset pada control pointnya kita copy terlebih dahulu ya kemudian kita block control point yang akan kita samakan offsetnya kemudian kita paste control point yang sama dengan afterkill sehingga dia menjadi satu titik satu titik dengan afterkill disini masih ada satu yang tersisa kita samakan offsetnya dengan offset afterkill untuk control point lain kita geser kita geser dan kita rapikan kita rapikan sembarang-sembarang terlebih dahulu nanti akan kita rapikan kembali ketika control point pada section yang lain sudah kita edit kita buat sembarang dulu seperti ini selanjutnya untuk control point pada section yang kedua kita aktifkan softnetnya nah kita lihat disini untuk control point yang kedua pada section yang kedua ya bentuknya atau posisi sebelumnya sama dengan control point yang pertama pada section pertama tadi kita lakukan hal yang sama ya kita sisakan sekitar enam control point disini control point yang disini ini kita akan samakan nilai offsetnya dengan yang ada pada afterkill kita copy terlebih dahulu offset pada yang ada afterkill disini kita copy kemudian kita block control point yang ada disini kemudian kita samakan nilai offsetnya ya sehingga dia menjadi satu titik disini dengan afterkill dan yang lain kita geser terlebih dahulu nah disini tujuannya untuk mendapatkan satu control point pada pojok disini nah disini kita akan sisakan sama seperti control point pada section sebelumnya kita perhatikan pada bagian atas disini masih ada satu control point tersisa ya satunya kita samakan offsetnya dengan control point di afterkill untuk control point pada section kedua tadi kita sisakan enam juga 1 2 3 4 ya 5 dan 6 sedangkan yang sisanya ini kita samakan dengan offset pada afterkill disini kita copy offset afterkill nya kemudian kita block dan kita paste disini nah sehingga dia menjadi seperti ini ini bisa kita geser selanjutnya untuk control point pada section ketiga section yang ini kita lakukan dengan hal yang sama kita sisakan enam control point disini ada satu dua tiga empat lima dan nanti enam ada satu di pojok di sini ya kontrol point yang ada di sini nilai 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 offsetnya kita samakan dengan afterkill yang disini nah ini saya copy terlebih dahulu offsetnya kemudian kita block kita paste afterkill nya dan beberapa kontrol point disini kita geser dulu untuk mendapatkan kontrol point di pojok disini ya kita hitung lagi 1 2 3 4 5 dan 6 maka control point yang disini ini kita samakan offsetnya dengan offset set afterkill dan sehingga dia menjadi satu titik lagi disini selanjutnya untuk kontrol point yang keempat disini ini kita lakukan hal yang sama seperti kontrol point pada section yang pertama kedua dan ketiga disini kita akan sisakan enam kontrol point ada satu dua tiga empat empat lima dan enam ya maka semua kontrol point yang ada di sini kita samakan nilai offsetnya dengan afterkill yang disini di offset afterkill nya kita copy ya kemudian kontrol point yang disini kita block dan kita paste nilai offset dari afterkill tadi sehingga dia menjadi satu titik disini selanjutnya ini kita geser nah selanjutnya untuk kontrol point yang ini kita geser kita geser kesini kemudian kita bentuk menjadi lengkungan body plan yang benar nah untuk bentuk lengkungan ini yang ada pada body plan bagian belakang kita menggunakan referensi dari buku yang sama kita di sini kita lihat pada halaman 531 ini ini adalah contoh bentuk body plan untuk bagian belakang dengan nilai cm yaitu 0,995 kamu bisa cek untuk yang referensi yang lain ya sesuaikan dengan nilai cm nya ya dimana untuk kontrol point pada bagian belakang contoh pada desain kita adalah bagian transform untuk bagian transform kita lihat pada contoh section 0 ini ya bentuk lengkungannya seperti ini kemudian section selanjutnya ya bentuk lengkungannya harusnya seperti ini ya nah ini ada pada halaman 531 appendix B pada buku ship design methodologies of preliminary design nah selanjutnya kita akan edit bentuk dari lengkungan ini satu persatu ya sama seperti pada saat kita mengedit body plan untuk bagian depan yang perlu kita lakukan adalah jaring control point ini kita dekatkan sedekat mungkin dengan lengkungan yang berwarna hijau ini ya semakin dekat control point dengan lengkungan hijau ini nantinya bentuk body plan nya akan semakin bagus koreksi nilai hidrostatisnya juga akan semakin baik ya ini bisa kita geser manual dengan yang lain untuk body plan ini kita geser menggunakan shift dan tahan ya untuk contoh bentuk body plan yang sudah selesai diedit ya ini contohnya seperti ini untuk bagian belakang bagian belakangnya kira-kira seperti ini dengan referensi yaitu dari buku ini untuk bentuk body plan bagian belakangnya ya pada halaman 531 tadi setelah selesai kita mengedit ini ya yang terpenting bagian adalah kita harus memastikan nilai koreksi hidrostatisnya memenuhi untuk mengecek nilai hidrostatis kita pastikan semua surface nya kita show pada bagian assembly kita show keseluruhan surface nya kemudian kita ketik kita klik data kita cek pada calculate hidrostatis kemudian nilai ini kita kita klik di pojok kiri atas kemudian kita copy dan paste ada Excel yaitu pada bagian desain data nah disini kursornya kita letakkan pada cell displacement kemudian kita klik control V nah disini perhatikan nilai koreksinya harus memenuhi nilai koreksi sebesar 0,5% plus minus nah contoh pada desain ini ini nilai CB nya atau option block nya belum memenuhi sehingga bentuk badan kapalnya harus kita perbaiki lagi bentuk badan kapalnya bisa kita kecilkan atau kita besarkan baik itu bagian belakang ataupun bagian depan terutama nanti untuk nilai LCB atau longitudinal center of buoyancy nilai ini sangat berpengaruh dari bentuk kapal bagian belakang dan kapal bagian depan jadi ketika LCB nya tidak terpenuhi maka nanti badan kapalnya bisa kita besarkan atau kita kecilkan bagian belakang ataupun bagian depan bisa kita try and error untuk kedua hal tersebut jika pada saat melakukan koreksi pada nilai hirostatis ini yang sering terjadi adalah nilai displacement dan nilai koefisien terpenuhi sedangkan nilai LCB itu semakin besar atau tidak terpenuhi itu sering terjadi maka yang perlu kita lakukan adalah kita bisa membesarkan bentuk badan kapal bagian belakang dan bagian depannya kita kecilkan atau sebaliknya untuk bentuk kapal bagian depan atau sekitar bagian helon kita besarkan dan bentuk badan kapal bagian belakang kita kecilkan silakan try and error selama proses perbaikan bentuk body plane ini sehingga hasil akhirnya ini adalah nilai koreksi hidrostatisnya terpenuhi selamat menikmati 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 koreksi nilai hydrostatis, yaitu nilai dari volume berat, volume displacement, kemudian koefisien kapal, yaitu Cb, Cb, dan Cm, dan terakhir adalah LCb. Kesemua nilai ini, koreksinya adalah sebesar 0,5% plus minus. Jadi, bentuk dari body plan yang kita edit harus memenuhi nilai koreksi tersebut. Selama nilai koreksi tersebut belum terpenuhi, maka bentuk dari body plan harus tetap kita edit hingga koreksinya terpenuhi. Kemudian untuk bentuk lengkungan dari body plan, kita bisa melihat dari contoh referensi pada buku yang kita gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ketemu lagi untuk video selanjutnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb.